Happy weekend semuanya Di video kali ini saya akan bahas 4 saham Yang diakumulasi oleh Bandar selama seminggu ini Dan juga teknikalnya seperti apa Mungkin bisa jadi buat list Buat teman-teman Untuk perdagangan di minggu depan ya Dilihat juga akumulasinya lumayan besar-besar ya Terutama saham yang terakhir Sahamnya apa aja Check this out di video kali ini Oke Yang pertama itu Ada saham TPMA Yang pertama ada saham TPMA Nah ini sudah di share Di channel Di telegram Silahkan di cari aja Di telegram kita linknya ada di deskripsi Dengan target di 418 ya Ini ada cup and handle disini Ini yang pertama ada TPMA Jelas sekali targetnya Mungkin dia akan set way dulu ya Sebelum langsung ke atas ya Kemungkinan besar dia akan set way disini Kotak biru Untuk TPMA Jadi Agak bersabar lah ya Dan resikonya Saham ini adalah Salfi yang kurang liquid lah ya Jadi transaksinya tidak besar-besar amat Jadi be careful ya Jadi be careful ya Mungkin itu ya Sama satu lagi Dia indikatornya itu sering bikin shadow panjang ya di atas Jadi bisa dikatakan Dia ngegas di awal lalu Kempes lah Nah itu Itu seringnya ya Sering karakternya seperti itu Untuk TPMA Nah lalu lanjut Yang kedua Ada saham Mining ADMR Anak perusahaan dari Adaro ya Nah perusahaan dari Adaro Ini juga dalam Seminggu ya Di akumulasi Lumayan besar ya Si ADMR ini Kalau kita cek Secara broker summary Seminggu belakang Sejak tanggal 7 Sampai Hari ini Tanggal 11 Itu di akumulasi gede banget Oleh CC Dan BK ya Dengan value transaksinya Sampai Si CC Sampai 53 miliar 53 miliar Sedangkan sellernya sendiri Kalau 53 ini Bisa dikatakan Hampir 3 broker Dibeli sendiri oleh mereka Nah ini Supportnya jelas ya Ini saya adjust Bisa taruh di 1730 Oh boleh disini lah 17 1760 boleh Untuk si ADMR Si ADMR Targetnya jelas Ke 960 Dan lanjut Ke 2130 Untuk si ADMR ya Itu yang kedua Dan yang ketiga Itu ada Cleo Salah satu perusahaan Dari Pak Hermanto Tanoko Ini ada Cleo Cleo Wait Masih loading ya Secara Chart Ini juga oke Broker summary Loingnya juga menarik Sebentar Kita tunggu dulu Masih loading Nah ini Ini udah jelas ya Di support Dekat di support Dia 660 Bisa jadi area supportnya Targetnya jelas Di resisten-resisten 685 Dan 740 Di broker summary Seminggu ke belakang ya Dia terlihat jelas Sejak tanggal 7 Tanggal 11 Nah ini diakumulasi Gede banget oleh BK Sama BQ Value transaksinya Everett buy nya Mereka di 693 Sedangkan harga sekarang Kan 665 Ini tuh bisa jadi Tolak ukur ya Di bawahnya lah Jadi lebih oke lah Dengan harga sekarang Risk and reward nya Menarik ya Untuk si Sini Untuk si Cleo Jadi Kedepannya bisa diperhatikan Untuk si Cleo Dengan target reward 11% Risk nya 1% Risk and reward nya Menarik Dan For the last Saham nya adalah Saham bank Nah ini saham yang Juga naik Akhir-akhir ini Barang BBYB Barang BPHI Secara cat juga Ini dia ada KPN Dendel ya Ini ada KPN Dendel Dengan target Oh wait Ntar Stop loss bisa di adjust Di 14.30 aja Daripada dia turun lagi 14.30 Nah ini dengan target Di 17.30 Untuk si Bank Nah 17.30 itu target nya Kemungkinan besar Dengan kondisi sekarang Bisa jadi dia akan bergerak Seperti ini Dia akan capai dulu Lalu retrash disini Lalu lanjut naik Kemungkinan akan seperti itu ya Kenapa bisa Disini lalu turun dulu Karena dilihat disini Adanya seringnya Apa ya Seringnya adanya Pemberhentian-pemberhentian Yang sering terjadi ya Ini agak kuat Jadi area ini bisa dikatakan Area supply ya Supply arena Supply area Jadi banyak yang nyangkut-nyangkut Nanti kemungkinan Dia akan TP dulu Atau cut loss dulu Di area sini Jadi nanti tekanannya akan sangat berat ya Di 17.30 Itu untuk saham bank Di seminggu belakang Di akumulasi gede Oleh broker FS Dengan f-rate di 1481 ya F-rate mereka di bawah memang 1481 Kalau kita tulis Nah itu disini Jadi potensi mereka Cukuan itu sudah Sudah gede lah Jadi kalau mereka Mau TP dulu Nanti di atas Dengan 16% itu maxen ya Dengan naik hanya 2 hari 3 hari Itu maxen aja Itu maxen Mereka TP dulu sebagian Lalu after death Mereka kumpulin lagi Saat setway disini Nah Saat setway disini Dia kemungkinan Akan kumpulin lagi Lalu lanjut naik Nah itu ya Kemungkinan nantinya Di akhir tahun Mulai November-Desember Itu akan ada Hajatan ya Untuk saham-saham Banking ya terutama Nah karena Mereka ada aturan dari OJK Tahun 2022 ini Target Minimal modal inti itu 3 triliun Dan Banyak Masih banyak Perbankan-perbankan Kecil ya Terutama ya Yang belum Mencapupi Atau memenuhi syarat itu Jadi mereka Mesti akan Melakukan re-issue Caranya Buat re-issue-nya Mereka berjalan lancar Adalah harganya Dibikin naik Tujuannya apa Tujuannya Biar re-issue-nya Tertembus Gitu Oke Mungkin itu Saham-sahamnya 4 saham yang Menarik ya TPMA ADMR Cleo Bank Kalau disuruh milih Dari keempat ini Mana yang terbaik Mungkin saya pertama adalah ADMR Lalu Bank Lalu Cleo Lalu yang terakhir adalah TPMA Mungkin itu List Kalau disuruh milih Kalau disuruh milih yang terbaik Dari 1 sampai 4 ini Pertama ADMR Bank Cleo Dan TPMA Cuman Dikembalikan lagi ke Pilihan masing-masing Baiknya seperti apa Dan Disesuaikan dengan Re-issue-nya ya Jangan langsung Diajar semuanya Disesuaikan juga Oke Ini itu video Di minggu kali ini Tentang Saham-saham yang Diakumulasi oleh Bandar selama Minggu Tanggal 7 November Sampai tanggal 11 November See you On the next video Bye